Bupati Temanggung H.M. Al-Hadiq bersama Ketua DPRD Yunianto beserta masyarakat melakukan doa bersama di Taman Kaliprogo, Kerangan, Temanggung pada Rabu malam 16 Agustus 2023. Kegiatan ini untuk mengenang para pejuang yang telah gugur di Jembatan Kaliprogo tersebut. Mendengar Jembatan Kaliprogo, Kerangan mengingatkan akan peristiwa bersejarah di masa lampau. Jembatan Kaliprogo ini menjadi saksi pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Belanda terhadap pejuang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Bupati Temanggung H.M. Al-Hadiq bersama Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto serta masyarakat melakukan doa bersama di Taman Kaliprogo, Kerangan, Temanggung pada Rabu malam 16 Agustus 2023. Mereka mendoakan para pejuang yang telah gugur di Jembatan Kaliprogo. Kegiatan diawali dengan pembacaan puisi serta teatrikal dari KSS3G atau Keluarga Studi Sastra Tiga Gunung. Setelah itu dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Kiai Muhammad Furkon dan dilanjutkan dengan tabur bunga di Sungai Kaliprogo. Bupati Temanggung H.M. Al-Hadiq dalam sambutannya menyampaikan bahwa para pejuang yang telah gugur merupakan para leluhur, para guru, dan para orang tua, di mana di masa lalu mereka berjuang dengan penuh pengorbanan. Ia juga menyampaikan peristiwa penjajahan pada masa lalu menimbulkan luka mendalam bagi masyarakat Kabupaten Temanggung dan juga dengan luka hati itu menjadikan kuat, semangat, dan terus bersatu hingga saat ini. Mereka adalah orang-orang dekat kita semua. Memperjuangkan kemerdekaan ini dengan penuh pengorbanan. Milo Meniko leres tiap tahun dipenuhkan kentah milan untuk panggilan Meniko. Ijih Polorumie dipernilai kalian masyarakat Papawan dan masyarakat Keranggan. Panjenengan kekali penurahan Meniko, masyarakat jadi pelopor mengingatkan seluruh Kabupaten Temanggung tentang peristiwa bersejarah ini. Insya Allah neres wabuk Pak Yuni, tahun ngajel insya Allah Meniko Dato Sekali ini pun pemerintah Kabupaten. Kita selenggarakan dengan upacara kenegaraan kelas Kabupaten Temanggung. Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto mengajak kaum muda untuk mengisi kemerdekaan dengan terus berkarya, serta mendukung upaya untuk memajukan bangsa. Ketika saudara kita harus merekam nyawa di tempat ini, tentunya kita harus meneruskan jauh lebih sungguh-sungguh karena sekarang ini tidak harus berperan secara fisik. Untuk melanjutkan perjuangan kita, untuk melanjutkan perjuangan pahlawan yang kami maksudkan, tentunya kita harus meneruskan dengan cara berjuang di era jaman yang kita hadapi saat ini. Banyak sekali. Hadir dalam kegiatan tersebut asisten Sekda, Kepala Dinkominfo, Kepala Kesbangpol, Kiai Muhammad Furkon dan Furkom Pinjam, serta warga setempat. Senang melaporkan untuk Temanggung TV.